Adanya klasifikasi orang karo ke dalam tujuh kelompok, terat kaitannya dengan adat dan upacara perkawinan. Kelompok-kelompok ini dibuat berdasarkan daerah asal-usul mereka. Kelompok-kelompok itu adalah Karo gugung atau teruh deleng secara bahasa berarti di bawah kaki gunung. Oleh sebab itu disebut juga karo gunung, yaitu suku karo yang berdomisili atau berasal dari wilayah gunung, yaitu dari daerah Kuta Buluk dan Tiganderke. Orang karo gugung dianggap paling mengerti dan memahami adat karo, karena dari sanalah awal mula suku karo berkembang. Salah satu dialek bahasa karo yang berasal dari daerah ini disebut dengan cakap karo gunung-gunung. Digunakan juga di daerah Munte, Juhar, Tiga Binanga, Kuta Buluk dan Mardinding. Karo Timur adalah orang karo yang tinggal di wilayah timur jika dilihat dari arah mata angin. Wilayah timur ini meliputi daerah Cingkes, Gunung Meriah dan Bangun Purba. Sebagian lagi mengatakan bahwa wilayah deli serdang adalah termasuk wilayah karo timur. Istilah karo jahe mempunyai makna tersendiri. Pada umumnya mereka tinggal dan berasal dari daerah-daerah kabupaten di sekitar kota Medan, yaitu daerah Lauci atau Namogajah, Deli Tua dan Sibolangi. Dialek dalam bahasa karo berasal dari daerah ini yang disebut, cakap kalak karo jahe. Digunakan juga di wilayah Pancur Batu, Biru-Biru, Lau Bekere, Namorambe dan daerah Langkat Hulu. Karo Langkat adalah orang karo yang tinggal di wilayah kabupaten Langkat, yaitu di daerah Nambiki, Sunggal, Tanjung Gusta, dan sekitarnya. Orang karo langkat mayoritas adalah pemeluk agama Islamkara, telah banyak terjadi perkawinan campur dengan suku Melayu. Singalor Lau menurut bahasa berarti mengikuti aliran air, oleh sebab itu wilayahnya lebih ke dataran rendah atau di daerah hilir sungai. Daerah-daerah tersebut yaitu, Tiga Binangat dan Juhat. Secara bahasa Baluren berarti lembah, artinya karo Baluren adalah orang yang tinggal di lembah. Sebagian orang karo Baluren berasal dari kabupaten-kabupaten di Provinsi Aceh, dan sebagian lagi dari kabupaten dairi. Urung Julu berarti bergerak ke atas atau ke hulu sungai, artinya orang urung Julu adalah orang karo yang menetap di wilayah hulu sungai. Wilayah tersebut yaitu daerah Suka, Brastagi, dan Sepuluhdua, Utak. Salah satu dialek bahasa karo berasal dari daerah ini yang disebut, Cakap Orang Julu. Digunakan juga di daerah Kaban Jahe, Tiga Panah, Barus Jahe, Simpang Empat dan Payung. Demikianlah klasifikasi atau kelompok orang karo berdasarkan wilayah dan tempat tinggal mereka. Apabila ada kesalahan dari urayan video ini, saya mohon maaf, dan silahkan tinggalkan komentar pada video ini untuk meralatnya. Terima kasih. Mejuah Juah Terima kasih. Terima kasih.